Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman yang selalu setia menonton video di channel ini Kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan menarik yang mungkin pernah terlintas di pikiran kita semua Kenapa manusia tidak terlempar jatuh saat bumi berotasi? Apakah Al-Quran dan sains memiliki jawabannya? Yuk, kita cari tahu bersama Al-Quran sains mengungkap penyebab manusia dan makhluk lainnya tidak terlempar jatuh saat planet bumi berotasi sangat kencang Manusia bisa tinggal dengan nyaman dan aman di muka bumi meski berputar dengan cepat Ini semua atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjinakkan bumi Dilansir, buku pintar sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, hal tersebut sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi Zalul, jinak maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari resekinya Hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan Quran Surah Al-Mulk ayat 15 Bumi yang tampak diam tak bergerak bisa diibaratkan seperti hewan tunggangan jinak yang tidak membuat penunggangnya terlempar jatuh Padahal, bumi ini sebenarnya berotasi dengan kecepatan 1000 mil per jam dan berputar mengelilingi matahari revolusi dengan kecepatan 6500 mil per jam Lalu berputar bersama semua benda langit dengan kecepatan 20.000 mil per jam Fakta ilmiah yang membuktikan jinaknya bumi adalah adanya gaya gravitasi di atas permukaan bumi Gaya gravitasi inilah yang membuat manusia lengket di atasnya dan ditarik olehnya Andai kata gaya gravitasi tidak ada, bakal terjadi banyak kekacauan di atas permukaan bumi, yakni 1. Tubuh makhluk hidup tidak akan lagi memiliki berat Manusia akan terbang melayang dan mengarah ke angkasa tanpa bisa kembali lagi ke permukaan bumi 2. Udara dan atmosfer akan hilang Begitu pula hujan, awan, lautan, sungai, hewan, dan semua kehidupan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bumi jinak dan tunduk pada manusia Allah azawajalah menancapkan gunung-gunung di atas bumi Lalu menjadikan setiap gunung memiliki akar yang tertancap jauh ke dasar bumi Untuk membuat benua-benua tetap kukuh tidak bergerak dan terhindar dari guncangan dan gempah Gaya gravitasi itulah yang membuat bumi berputar mengelilingi matahari Bumi yang siap huni sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Quran Surah Anaba ayat 6 Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Qasir menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah mempersiapkan bumi sebagai tempat tinggal dan tempat kehidupan bagi manusia Demikian dihimpun dari Buku Pintar Sains dalam Al-Quran Halaman 470 hingga 471 karya Dr. Nadiah Tayarah Terbitan Dar Al-Yamama, Abu Dhabi Kenapa manusia tidak terlempar jatuh saat bumi berotasi? Al-Quran dan Sains punya jawabannya, memiliki beberapa hikmah yang bisa kita ambil Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita renungkan 1. Keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan ini mengajak kita untuk merenungkan kebesaran dan kecerdasan Allah dalam menciptakan alam semesta ini Melalui pemahaman Sains dan Al-Quran, kita dapat menyaksikan betapa sempurna dan harmonisnya sistem yang Allah ciptakan 2. Pentingnya ilmu pengetahuan Pertanyaan ini juga mengajak kita untuk belajar dan memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta Dengan mempelajari sains dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena ini Kita dapat memperkaya wawasan kita dan semakin mengagumi keajaiban ciptaan Allah 3. Keterkaitan antara sains dan agama Pertanyaan ini mengajarkan kepada kita bahwa sains dan agama tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi Al-Quran memberikan petunjuk dan inspirasi bagi ilmu pengetahuan Dan sains membantu kita memahami lebih dalam tentang mukjizat-mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran 4. Mengasah kemampuan berpikir kritis Pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir secara kritis dan logis Dalam mencari jawaban, kita perlu menggali pengetahuan dan menghubungkan antara fakta-fakta sains dengan ayat-ayat Al-Quran yang relevan Ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis kita 5. Menghargai keunikan manusia Pertanyaan ini mengingatkan kita akan posisi istimewa manusia di alam semesta Meskipun bumi berotasi dengan kecepatan yang tinggi, manusia tetap tegak dan tidak terlempar jatuh Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya manusia dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita Semoga hikmah-hikmah tersebut dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara sains, Al-Quran, dan kebesaran Allah SWT Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini Semoga pembahasan kita tadi bisa memberikan pemahaman baru dan menarik tentang mengapa manusia tidak terlempar saat bumi berotasi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat dan selalu berpikir kritis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh